kemarau panjang membuat petani persil konongko semaning tuban risau pasalnya tanah persil berbatuan tersebut tak bisa ditanami apapun lantaran tak ada cadangan air 6 bulan sudah petani persil konongko semaning tuban menanti akan turunnya hujan sambil menunggu akan turunnya hujan ibu sumiatun tetap di ladang untuk merapikan ranting kayu dan sisa-sisa dedaunan jagung ranting kayu dan sisa-sisa dedaunan jagung lalu ditata rapi di kubuk bersih selain merapikan sisa-sisa dedaunan ibu sumiatun yang usianya sudah mencapai 40 tahun itu juga menaruh bubuk kandang di setiap gunungan lahan persil yang ia garap agar nantinya saat hujan tiba bubuk kandang bisa langsung menyatu dengan tanah uniknya ditahan persil yang penuh dengan pebatuan tersebut amatlah sangat subur di daerah tuban ini sudah lama bu tidak ada hujan? sudah, ya hampir saat 6 bulan sudah ada hujan sudah ada 6 bulan ini bu? ya ini untuk tanamannya sendiri bagaimana bu? ya tidak ada, tidak ada hujan jadi tidak menanam apapun di bulan ini? ya tidak ada hujan tapi kalau hujan sudah lama jadi nunggu hujan ini bu ya harapannya sendiri sudah 6 bulan belum hujan ini bagaimana bu? ya tidak cepat ada air hujan kalau sudah ada hujan nantinya mau nanam apa? jagung nanam kacang dan nanam pokoknya kalau ada hujan sembarang bisa ditanam oh di sini juga subur bu ya kalau dibuat nanam lombok atau nanam subur kalau hujan tapi ya satu tahun satu kali jadi sebesaracha dia 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 Terima kasih telah menonton!